Terima kasih. Terus terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di daerah sekitarnya. Untuk Kota Palu, yang kemarin kita sudah katakan bahwa terjadi transmisi lokal. Ini berdasarkan hasil kajian epidemiologi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penyelidikan epidemiologi ini dilakukan oleh Kabupaten atau Kota Palu sendiri. Melaporkan kepada kami di provinsi dan kami teruskan laporan epidemiologi tersebut ke Kementerian Kesehatan. Kalau bisa melihat bagan penularan yang ada di Kota Palu, bisa melihat di sini Bapak, bisa lihat. Ini kontak, apalagi namanya pelaku perjalanan yang mendapat konfirmasi positif pertama di Kota Palu. Sudah menularkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 konfirmasi positif di Kota Palu. Yang kita lihat, yang mana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai transmisi lokal untuk Kota Palu, kita lihat di bagan ini, ini pelaku perjalanan yang ada di Kabupaten Sigi. Di Kabupaten Sigi ini menularkan ketiga orang konfirmasi positif yang ada di Kota Palu. Yang ada di Kota Palu, kita lihat di bagan ini Pak ya. Terus yang konfirmasi positif satu yang di Kota Palu tersebut, inisial S yang sekarang berada di Rumah Sakit Madani, sudah menularkan ke konfirmasi positif kedua. Ini inisial A. Ini juga berada di Kota Palu. Berada di Kota Palu. Ini sekarang berada di Rumah Sakit Madani. Yang ini, yang konfirmasi positif kedua, sudah menularkan lagi ke konfirmasi positif ketiga. Ini juga berada di Kota Palu Pak. Ini juga berada di Kota Palu. Jadi ini sudah masuk ke dua generasi. Yang ketiga ini sudah menularkan lagi konfirmasi positif ke... Yang keempat Pak. Ini sudah masuk generasi ketiga. Ini masuk generasi ketiga terjadi penularan transmisi lokal dari yang pertama sampai generasi ketiga. Sekarang ini sudah dilakukan rapid lagi kepada melakukan tracing di bawahnya dan sudah menghasilkan rapid positif untuk yang pasien D ini. Ini yang menjadi ketetapan dari Kementerian Kesehatan bahwa Kota Palu sudah menjadi transmisi lokal. Ini kenapa kita harus bedakan apakah memang tidak terjadi peningkatan secara signifikan konfirmasi positif di Kota Palu dibandingkan dengan buol. Ini bisa dilihat apakah tracking atau tracking yang dilakukan sudah maksimal atau belum. Ini harus kita bedakan. Tracking yang dilakukan masih ada yang belum terkonfirmasi Pak. Ada yang sudah konfirmasi reprik positif belum dilakukan, tracking lagi ke bawah. Ini yang harus diperhatikan oleh maaf Dinas Kesehatan Kota Palu itu tersendiri. Untuk yang buol, kenapa terjadi peningkatan yang signifikan sekali di sana untuk konfirmasi positif? Karena semua pelaku perjalanan, semua pelaku perjalanan mereka rapid. Kami siapkan rapidnya 500 waktu itu Pak ke buol. Mereka rapid 250 itu konfirmasi reaktif. Diambil swab 50, hasilnya seperti begitu. Peningkatan 29 langsung swab positif di kota buol. Jadi di Kabupaten Buol. Jadi mereka melakukan trackingnya, trackingnya sudah sangat maksimal. Memang kalau kita lihat dari hasil tracking itu banyak orang yang tanpa gejala. Banyak orang yang tanpa gejala yang dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya reaktif. Ini Kota Palu juga sebaiknya melakukan hal yang sama untuk itu. Jadi kita bisa akan lihat apalagi namun mungkin akan terjadi peningkatan kasus. Karena Kota Palu sebelum dulu ditetapkan sebagai transmisi lokal oleh Kementerian Kesehatan. Untuk diketahui penetapan transmisi lokal oleh Kementerian Kesehatan itu sudah melalui kajian epidemiologi. Dan itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Palu per 28 April tahun 2020 kemarin. Itu bukan dari kami, bukan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kami hanya melanjutkan penelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh Kota Palu ke Kementerian Kesehatan. Jadi kajiannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Mungkin itu bisa yang kami sampaikan Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter. Kita ternyata untuk transmisi lokal sudah berada di generasi ketiga. Memang ada beberapa soal yang seperti dikemukakan Ibu Dokter tadi. Pertanyaan adalah apakah kita sudah melakukan rapid test massal? Seperti yang dilakukan di Buol. Tadi juga pembicara sebelumnya tadi kalau saya tidak salah tadi ada juga yang menyinggung. Kalau tidak salah ombudsman tadi perlunya dilakukan rapid test massal. Terus kemudian kita harus melakukan tracking secara maksimal terhadap mereka yang sudah pernah terkontaminasi dengan pasien positif ini. Jadi memang soal transmisi lokal, saya kira tidak perlu lagi kita perdebatkan Pak Adis ya. Ini sudah tuntas bahwa kita sudah masuk dalam kategori daerah transmisi lokal sejak 28 April 2020. berdasarkan data-data yang dikemukakan dan klaim itu juga berdasarkan kajian epidemiologi dari pemerintah Kota Palu dalam hal ini dinas kesehatan. Nanti Pak Kadis, sebelum nanti kita kembalikan ke Pak Kadis, terima kasih banyak Bu Dokter. Ini menjadi pertanyaan dan menjadi pekerjaan kita bersama adalah apakah nanti rapid test massal ini perlu segera dilakukan dan bagaimana persiapan untuk itu juga nanti akan kembali ke Kadis kesehatan. Ya, kita ke Pak Direktur dulu. Silahkan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya hormati moderator dan seluruh sener-sener saya, teman-teman, dan adik-adik saya yang sempat hadir pada diskusi malam ini. Saya sangat berbahagia sekali karena antusias sekali nih semua. Karena ini menggambarkan bahwa kita semua ingin hadir dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 khususnya di Kota Palu. Dan kita prihatin dengan kejadian yang ada di Goal. Kalau prinsip saya di sini adalah, yang perlu kita tindakan lagi sekarang adalah persiapan. Apakah mau ada PSPB atau tidak ada PSPB, harus dipersiapkan. Itu nomor satu dulu. Karena apa? PSPB itu bisa lahir apabila kriteria-kriteria yang sudah ada sesuai dengan permain case itu, itu ada. Nah sekarang, yang hal-hal yang tidak diminta-minta. Minggu depan, dua minggu depan, tiba-tiba kriteria itu memenuhi. Apa yang harus dilakukan? Oleh karena itu, pemerintah, termasuk kami, itu harus mempersiapkan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau tipikal Pak Wali Kota ini, orangnya kan gila kerja. Saya yakin bisa kita laksanakan. Kenapa? Persiapan ini mengantisipasi hal-hal yang apabila kriteria itu sudah memenuhi. Sebagaimana Pak Dr. Irwan tadi katakan, bahwa ini harus persiapan. Memang betul. Itu nomor satu dulu, persiapan. Mau diterapkan atau tidak, yang harus dilakukan persiapan. Tetapi saya yakin dan percaya, Kota Palu sudah pernah tertimpa musibah yang luar biasa dasyatnya. Soal-soal menangani soal sosial, kemanusiaan. Walaupun tidak sempurna, tetapi sudah ada pengalaman-pengalaman dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial. Sekarang adalah persoalan-persoalan di bidang kesehatan. Yang sekarang, yang di waktu gempa juga, itu cukup. Cukup rumit. Apalagi di rumah sakit yang tepura. Lampu tidak ada, air tidak ada. Operasi memakai lampu dari mobil. Contoh. Sekarang kami, dari pihak rumah sakit tanah tepura adalah, bagaimana tim medis itu bisa bekerja maksimal tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut. Kenapa? Tim medis kami ini sangat terbatas. Siapa yang tidak punya rasa takut? Hampir setiap minggu ada petugas yang meninggal. Sehingga kami dari pihak rumah sakit, saya yang diserai memanajer rumah sakit, itu selalu mengatur ritme. Agar supaya dalam bekerja itu ada rasa kenyamanan. Sekarang kami sudah isolasi setengah dari petugas di salah satu hotel di Kota Palu, untuk sedikit refresh, agar supaya saya tidak katakan diisolasi, tetap refresh untuk pergantian. Karena apa? Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai petugas, tim medis yang menangani pasien COVID ini, itu sangat berisiko. Dan mereka tidak pernah ketemu keluarganya. Ini yang perlu kita pahami semua. Keterbatasan tenaga di rumah sakit itu yang perlu masyarakat tahu. Sehingga kita semua harus patuh dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kalau kita tidak patuh, semua akan sia-sia. Saya selalu katakan di medis saya bahwa saya sangat yakin bahwa Kota Palu tidak akan pernah sekian-sekian naik. Ada beberapa dasar yang saya katakan tidak bisa naik. Kenapa? Pertama, pintu masuk sangat sulit sekarang ini. Untuk dua minggu ini sudah tidak ada yang masuk. Sangat sulit masuk. Kemudian orang-orang yang sakit pun jarang orang naik kendaraan. Kalaupun ada satu dua, saya yakin. Tapi yang pasti orang menggunakan kendaraan masuk di Kota Palu, umumnya orang tidak sakit. Pesawat sekarang sudah tidak ada. Sehingga apa saya katakan? Kenapa kurvanya datar dalam waktu Anutapura sudah hampir tiga minggu? Stagnan tetap. Kenapa? Ini rupanya yang saya perhatikan juga tracing di lapangan sudah cukup bagus. Jadi apa yang dikatakan tadi Dinda Junyan ini bahwa perlu kerja keras yang betul. Tapi yang kalau saya lihat di lapangan itu luar biasa. Kenapa posko yang dibuat oleh Bapak Pemkot, instruksi Pawali itu, merupakan cara strategi yang jitu. Saya yakin di seluruh setengah ini tidak ada yang melakukan seperti itu. Pandi Sumbian ini melihat sendiri kan di lapangan, luar biasa. Ada yang mengatakan, ada kebocoran-kebocoran. Tidak ada aktivitas sesuatu yang tidak ada kebocoran sedikitpun. Pasti adalah, tidak mungkin sepuluh. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota itu sudah luar biasa. Menyiapkan sarana OTG-ODP itu di asrama haji. Sudah disiapkan Apabila itu full Kami Rumah Sakit Anuntapura sudah menyiapkan Kemarin tadi malam saya sudah laporkan sama Pak Sekot Bahwa Rumah Sakit Anuntapura Ada penurunan angka kunjungan pasien di rumah sakit Hampir 60% Ruang kosong inilah yang saya akan gunakan Untuk apabila terjadi ada sesuatu Digunakan rumah sakit Tetapi ada zona yang kami bagi Kami sudah adakan pertemuan kemarin Ada zona di rumah sakit Zona yang bisa dilalui masuk Untuk pasien khusus COVID Dengan pasien umum Itu yang kita lakukan Jadi Kota Palu tidak perlu terlalu khawatir Kalau soal tempat Rumah sakit Anuntapura sudah siap Walaupun ada yang mengatakan itu berisiko Nanti rumah sakit Anuntapura tidak ada nanti yang kunjungi Kalau ditempati Bukan soal itu persoalan Persoalannya bagaimana kita Rumah sakit itu bisa menyiapkan pelayanan Apabila ada apa-apa Itu tugas kami dari pihak rumah sakit Jadi saya apresiasi kerja Para surveillance Kota Palu Yang betul-betul sudah turun ke lepangan A Ini mungkin perlu ditindaklanjuti lagi Lebih keras lagi Yang sebagaimana dikatakan Bahwa mungkin di buwal itu Begitu gencar Di Kota Palu juga gencar Di pos-pos itu ada pemeriksaan rapid test di sana Apabila ada gejala-gejala yang diragukan Itu langsung rapid test Dan hasil rapid testnya itu apabila positif Sudah pasti tempatnya di Asrama Haji Di Pondok Dan saya rasa itu Makanya saya katakan Untuk Kota Palu Saya sangat-sangat yakin Itu agak sulit mau signifikan Kenapa? Masyarakat juga saya lihat Walaupun kalau kasat mata masih ada Tetapi secara umum Secara umum orang sudah mulai ada rasa takut Secara umumnya Karena apa? PSPB yang dilakukan juga Jakarta ini buktinya Menanjak terus Sudah diterapkan di Jakarta Tapi faktanya apa? Hampir semua daerah yang sudah diterapkan Tetap signifikan naik terus Menjadi perlu dievaluasi Di sini kenapa sudah dilaksanakan PPP tetap juga Pada tingkat kenaikan yang luar biasa Saya kira ini perlu kita Juga evaluasi Apakah PSPB ini Sudah efektif Kalau saya Saya katakan Untuk ukuran Indonesia Ukuran Indonesia Tidak akan pernah berhasil PSPB Secara maksimal Saya tidak bilang Palu Secara umum Kenapa? Budaya kita sudah beda Contoh Misalnya Lockdown saja Kita tidak boleh keluar Tetangga Kamu kemana om? Ada Saya punya cucu Di tinggi Di sakit Saya harus ke sana Tidak mungkin ada yang larang Ini budaya-budaya Yang sulit Agak sulit kita Diterapkan betul-betul Sama dengan Seperti di Vietnam Saya kira begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misalkan Permengkes Nomor 9 2020 Ada tiga Kriteria yang harus Dipenuhi Tadi Yang disampaikan Teman sejawa Deterjung Itu adalah Transmisi lokal Yang merah-merah Banyak Yang dikasih Ke istri dan anak Berarti empat Empat merah Itu tadi Bukan transmisi lokal Dari satu orang Ke empat orang ini Jadi untuk yang Habis Saya sedikit ini Kedua Saya juga punya Saya juga punya data Ini memang Saya juga punya Bagian Yang Dikirimkan oleh Tim Tim Surveilers kami Saya tidak tahu Bagaimana Bisa terjadi Perbedaan Yang disampaikan Oleh Tim Surveilers Dengan Provinsi Tarulah itu adalah Mis Komunikasi Yang pasti bahwa Data Ini Antara AG Dan C Ini Saudara kandung Saudara kandung Artinya apa Pada saat Terinfeksi Dua-dua itu Maka Sumber itu Suma satu Dari atas Ini Masih Dalam Satu Klaster Belum Menular Ke Di luar Klaster Itu Sehingga Apa Saya berkata Bahwa Kalau masih Dalam Satu Lingkungan Keluarga Saya Belum Masukkan Dalam Satu Transmisi Lokal Karena Masih Dalam Satu Lingkup Satu Keluarga Satu Keluarga Seperti itu Tapi Taruhlah Taruhlah Transmisi Lokal Terjadi Tapi yang pertama Dan dua Juga harus Terpenuhi Supaya Departemen Kesehatan Kalaupun Mengajukan Jangan Sampai Kita Ditolak Misalnya Tentu Tiga Perseratan Ini Harus Terpenuhi Baru Bisa Mengajukan Yang kedua Mengenai Masalah Repites Kita Sudah Melakukan 388 Orang Yang OTG Dan ODP OTG Itu Artinya Orang Yang Pernah Kontakt Dengan Kasus Positif ODP Itu Orang Yang Ada Gejala Yang Habis Pulang Dari Daerah Terpapat Dari 388 Orang Itu Alhamdulillah Sekarang Ini Tinggal 60 Orang Yang Dalam Pemantauan Sekedar Juga Saya Sampaikan Bahwa Retip Swap Yang Kita Kirim Ke Jakarta Itu Sebanyak 52 Yang Kita Kirim Ke Jakarta Itu Dan Makassar Itu Sebanyak 52 Tetapi Yang Positif Adalah 16 Dan Selebihnya 36 Itu Negatif Jadi Bukan Berarti Bahwa Kasus Kasus Yang PDP Dan OTG Yang Perpotensi Positif Itu Kita Kirim Ke Jakarta Dan Makassar Kita Kirim Juga Cuma Memang Hasilnya Alhamdulillah Negatif Seperti Itu Bukan Saya Menolak Untuk Dilakukan PSBB Tetapi Perlu Ada Pertimbangan Pertimbangan Yang Matang Dikaitkan Karena Salah Satu Aspek Yang Menjadi Perhatian Utama Adalah Masalah Kesehatan Artinya Penyebarannya Sudah Luas Seperti Yang Disampaikan Tadi Di Mamboro Hanya Baru 7 Kelurahan Dari 46 Kelurahan Yang Ada Di Kota Palu Artinya Apa Penyebarannya Belum Terlalu Masif Kemudian Peningkatan Kasus Juga Tidak Signifikan Kalaupun Tadi Satu Poin Yang Dibawa Itu Terjadikan Transmisi Lokal Tetapi Alhamdulillah Transmisi Lokal Ini Belum Menyentuh Ke Orang Lain Masih Dalam Satu Lingkup Klaster Masih Dalam Satu Lingkup Klaster Sehingga Demikian Bahwa Apa Yang Kami Lakukan Selama Ini Pasien Pasien OTG Pasien Pasien ODP Itu Semua Dikirim Ke Posko Kelurahan Di Posko Kelurahan Sehingga Pengawasan Baik Pengawasan Yang Dilakukan Di Asrama Haji Maupun Pengawasan Di Tengah Masyarakat Untuk Pasien Pasien ODP Ini Selama Ini Berjalan Dengan Maksimal Berkat Instruksi Bapak Wali Kota Palu Terbentuklah Posko Kelurahan Seperti Itu Sehingga Dengan Demikian Kita Berdoa Bersama Semoga Semua Kasus Kasus Yang Dibawa Tadi Misalnya Ada Positif Kontak Dengan Siapa Yang Dibawa Kontak Lagi Dengan Siapa Kita Kejar Semua Itu Sampai Sesuai Dengan Informasi Yang Kita Dapatkan Sesuai Dengan Informasi Yang Kita Dapatkan Kecuali Tadi Yang Dari Anggota Dewan Bahwa Ada Yang Yang Tidak Hanya Kalau Memang Pasiennya Tidak Jujur Jadi Insyaallah Selama Ini Apa Yang Kami Lakukan Dengan Membentuk Relawan Lebih 200 Relawan Terdiri Dari Dokter Perawat Surveillance Prongkes Ada Bekerja Bersama Sekarang Lebih 200 Orang Sekitar 258 Relawan Diterjukan Oleh Bapak Wali Kota Untuk Mengatasi Termasuk Pelaku Perjalanan Termasuk OTG Termasuk ODP Termasuk Ting Di Puskes Semua Bahu Membahu Untuk Melakukan Pelacakan Pelacakan Baik ODP Dan OTG ODP Itu Orang Yang Dari Dua Kota Dan Tiba Tiba Muncul Gejala OTG Itu Orang Yang Habis Berkontak Dengan Kasus Positif Sehingga Dengan Demikian Kalau Sumber Penularan Ini Bisa Kita Tangkap Kita Tahu Bahwa Yang Bisa Menularkan Adalah Pasien OTG Dan ODP Kalau Pasien ODP Dan OTG Ini Mampu Kita Melakukan Persuasif Misalnya Seperti Sekarang Sudah Dirawat 22 Orang Di Asrama Haji Insyaallah Kita Jamin Semuanya Itu Sudah Aman Dan Tidak Akan Menularkan Kepada Orang Lain Alhamdulillah Dindaku Tadi Dari Rumah Sekitar Mutafura Sudah Menyiapkan Lagi Tempat Kita 80 Tempat Tidur Mudah-mudahan Kedepan Semua Pasien ODP OTG Dengan Keikhlasan Saya Mohon Dengan Keikhlasannya Supaya Tidak Menularkan Kepada Anaknya Tidak Menularkan Kepada Istrinya Kepada Suaminya Kepada Tetangganya Dan Seluruh Masyarakat Kota Palu Ikhlaslah Untuk Dilakukan Pengawasan Baik Di rumah Sakit Maupun Pondok Perawatan Yang Telah Disidupan ODP Kota Seperti Itu Langkah-langkah Yang Kami Lakukan Semoga Ini Efektif Dan Pasti Harus Didukung Oleh Seluruh Elemen Masyarakat Kota Palu Terima kasih Banyak Atas Segala Perhatiannya Jaga Jarak Pakai Masker Di pasar Jangan terlalu Banyak Tawar-menawar Jangan terlalu Banyak Kontak Dan Semua Itu Ada Di Buku Panduang Yang telah Dicetak oleh Pak Wali Kota Sebanyak 15.000 Lembar Dan Ini Sudah Disebar Di Seluruh Masyarakat Kota Palu Terima kasih Mudah Ratat Terima kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Prinsip Begini Kita Tidak Lagi Berlama-lama Dalam Perspektif Pemahaman Transmisi Lokal Tetapi Bagaimana Upaya Kita Bersama Untuk Bisa Duduk Satu Meja Menterjemahkan Semua Langkah-langkah Kebijakan Strategis Kita Dari Semua Aspek Saya Kira Bagus Itu Yang Harus Ditempuh Karena Apapun Jika PSBB Diberlakukan Kita Tetap Harus Konsultasi Ketingkat Provinsi Termasuk Pemahaman Kita Bersama Tentang Semua Aspek Baik Saya Mempersilahkan Pak Dokter Nurdin Rahman Pak Nurdin Rahman Silahkan Pak Closing Statement Sebelum Nanti Ke Pak Sofian Farid Lemba Yang Kami Bermang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Atas kesempatan Kodok Ya Saya Kira Sudah Banyak Sekali Saran-saran Terkait Jika Seandainya Memang PSBB Dilakukan Yang Saya String Adalah Masalah Pengalahan Pangan-pangan Pada saat PSBB Dilakukan Saya Kira Tadi Sudah Banyak Informasi Dari Dinas Sosial Dan Dinas Pangan Terkait Mengenai Kesiapan Untuk Penyiapan Pangan Ini Saya Kira Terkait Masalah Social Stensing Saya Kira Kita Lanjutkan Termasuk Juga Masalah Pemetaan Yang Pemetaan Apa Tadi Pemetaan Daerah Yang Terkait Dengan Yang Terpapar Tadi Saya Kira Itu Perlu Dilakukan Kemudian Kemudian Saya Kira Hal-hal Yang Teknis Saya Kira Jika Perlu Diresipkan Terkait Masalah Penggunaan APD Dan Persifiran Masyarakat Dalam Hal Mematuhi Mematuhi Persedut Penelitian Covid Di Masyarakat Saya Kira Itu Masukan Saya Terkait Pemetaan Akali Yang Kita Inginkan Pak Terima kasih Sekiranya Mengapresiasi Langkah-langkah Kita Malam Ini Dan Berbagai Informasi Yang Sudah Kita Komunikasikan Pada Malam Hari Silahkan Yang Saya Banggakan Bapak Silahkan Pak Merespon Kembali Atau Mungkin Berkenaan Dengan Bagaimana Alur Pikir Kita Malam Hari Ini Menuju Atau Tidak Menuju Itu Terima kasih Pak Gun Seluruh Teman-teman Yang Ada Di Forum Ini Kami Memberikan Apresiasi Atas Seluruh Pikiran Dan Upaya Teman-teman Dalam Rangka Kita Berperang Melawan COVID-19 Kepada Pak Dr. Huzema Dan Pak Dr. Harry Tetap Semangat Kami Ada Di Belakang Teman-teman Dan Ombudsman Melakukan Pengawasan Kita Tetap Jaga Kesehatan Kita Masing-masing Dan Yang Terpenting Kita Mulai Mempersiapkan Yang Namanya Kebijakan Untuk PSBB Kita Jangan Lalai Untuk Itu Saya Pikir Mulai Hari ini Kita Mulai Merencanakan Seluruh Kriteria Dan Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk PSBB Itu Saya Pikir Itu Saja Semangat Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekiranya Menjadi Langkah Kebijakan Kota Palu Untuk Penutupan Kami Mempersilahkan Adinda Saya Tadi Yang Menjadi Moderator Utama Saya Komoderator Mempersilahkan Untuk Menutup Kegiatan Ini Dari Bilik Sebelah Silahkan Adinda Ada Terima kasih Banyak Pak Agun Dan Bapak Ibu Hadirin Yang Dami Hormati Selaku Koordinator Dan Penanggung Jawab Forum Libuntodea Saya Mewakili Teman-teman Semua Dan Bapak Pedah Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kepada Bapak Ibu Hadirin Atas Beberapa Masukan Yang Tim Kami Sudah Mencatat Dan Akan Kami Sampaikan Secara Tertulis Kepada Pemerintah Kota Palu Pencatatan Penting Yang Pertama Kita Akan Mendorong Pemerintah Terus Melakukan Persiapan Persiapan Strategis Untuk Mengantisipasi Sedini Mungkin Karena Mungkin Hari Ini Kita Dalam Kondisi Normal Tidak Kita Tahu Satu Dua Hari Kedepan Yang Kedua Agar Pemerintah Kota Palu Bersama Pemerintah Provinsi Dimaksimalkan Rapides Masal Jika Memungkinkan Terutama Dari Sisi Kesiapan Anggaran Dan Peralatan Dan Yang Ketiga Sosialisasi Masif Dengan Meningkatkan Peran Dari Infokom Karena Terus Kita Lakukan Sosialisasi Itu Artinya Kita Terus Mawas Diri Dan Masyarakat Kita Terus Menjaga Diri Karena Meskipun Data-data Yang Dikemukakan Pada Malam Hari Ini Tidak Ada Perkembangan Yang Signifikan Tetapi Kita Harus Terus Waspada Terus Yang Ketiga Mengintensifkan Pengawasan Di Pintu-pintu Masuk Dan Keluar Di Kota Ini Dan Tadi Sudah Ada Beberapa Masukan Saya Kira Itu Sangat Penting Sekali Dan Yang Tidak Kala Pentingnya Adalah Kita Tetap Melakukan Komparasi Dan Belajar Dari Daerah Yang Sudah Memperlakukan PSBB Sejauh Mana Efektivitas Atau Dampak Dari Pemberlakuan PSBB Itu Dan PSBB Ini Yang Saya Kira Menarik Juga Perlu Kita Perhatikan Terus Mendorong Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protap Kesehatan COVID Ini Dan Saya Kira Ini Tidak Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Semata Atau Dinas Kesehatan Semata MUI Dan Lembaga-lembaga Teknis Selainnya Tetapi Menjadi Tanggung jawab Bersama Saya Kira Om Hussman Om Sofyan Juga Harus Kita Selamatkan Jangan Sampai Terpapar Kalau Bapak Terpapar Tidak Ada Yang Menggonggong Kita Semua Ini Jadi Harus Semua Kita Selamatkan Pak Kesehatan Kalau Bapak Yang Kenapa Pingsan Kita Orang Semua Tidak Ada Yang Mengurus Masalah Apalagi Kalau Dokter Heri Yang Kena Saya Kira Ini Adalah Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Tidak Semata Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Apalagi Kita Ini Berada Di Ibu Kota Provinsi Sulawis Tengah Terima kasih Atas Seluruh Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semoga Corona Jauh Dari Kita Orang Semua Palu Bebas Dari Corona Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Diskusi Dengan Topik Yang Berbeda Terima kasih Sampai 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 Sampai